Mau jawaban jujur apa enggak? Tapi aneh gak sih dating apps tapi nyari temen. Komunikasinya gimana gitu, apalagi yang kita mau ajak ketemu ini adalah strangers. Udah deh, sini hotelnya aku yang bayar semalam lagi. Kamu pilih mau kamar yang mana, gak apa-apa. Lihat-lihat mungkin, dapet pap mungkin. Halo, nama saya Michael, umur 30 tahun. Tua ya. Kebetulan sudah menikah. Hai semuanya, aku Fancy. Aku berumur 22 tahun dan statusku baru-baru ini single. Hai semuanya, gue Dimas. Everyone call me Dimashe. 26 tahun, statusnya complicated. Halo, nama gue Siska, umur gue 32 tahun, statusnya saat ini sudah menikah. Halo, perkenalkan nama gue Joshua, umur gue 26 tahun ini, status single. Pernah dong, tentu saja. Dulu pernah main, sampai sekarang masih main sih. Enggak, enggak main dating app. Enggak pernah main sama sekali. Enggak pernah main sama sekali. Enggak pernah main sama sekali. Nyoba install di handphone pun enggak pernah. Eh, mau jawaban jujur apa enggak? Nah, yang bisa anda dulu deh. Enggak, si jujurnya enggak pernah sama sekali. Main, tapi dulu banget. Enggak, enggak lama sih. Kayaknya 2020. Kalau misalnya mulai dari kapan tuh? Dari 2019-an, itu mulai dikenalin temen. Tapi enggak aktif gitu. Download, enggak download. Kayak masih jaman-jaman nguli. Ah, sih. Jaman-jaman lagi gatel pengen cara gebetan. Dulu kan aku joblo. Terus kayak, apa anak di Surabaya tuh? Gak tau ya, aku sih jarang ya. Apalagi temen-temenku pada jarang main. Yaudah tuh, temen-temenku yang di Jakarta. Karena aku kuliah di Binus tuh. Terus kayak, eh, udah sini kita download it. Kita pilihin gambar. Kita mainin. Yaudah, mereka yang atur-atur gitu. Terus aku tinggal main-main. Waktu itu pas kaputus. Jadi gue nongkrong sama temen-temen gue. Terus dia bilang, nih, download ini nih. Kalau swipe ke kanan, lu like. Swipe ke kiri, lu decline dia gitu. Akhirnya waktu itu, gue iseng, gue download. Dan seinget gue sih, match itu sama 10 orang. Tapi mainnya itu enggak lama. Ya, kira-kira seminggu as itu gue delete lah aplikasinya. Semua cowok pasti enggak, enggak mungkin enggak nyoba sih. Karena punya atau enggak punya pacar. Gue rasa mereka pasti download aplikasi dating itu. Buat main-main. Lihat-lihat, dapet papu. Enggak pernah. Enggak. Karena dari dating apps zaman dulu tuh belum ada. Gue statusnya udah pacaran gitu. Jadi kayak, ngapain kan gue install-install dating apps. Kalau gue kan udah punya pacar gitu. Kan saya cancer. Gitu. Kenapa? Enggak ngerti ya? Kalau cancer kenapa? Setia bun. Gitu. Dating apps itu last resort lah. Udah bener-bener last option banget lah. Itu untuk menurut gue. Orang-orang yang desperate banget. Enggak bisa nemuin pasangan. Gitu. In my opinion ya. Ini in my opinion. In my own perspective. Akhirnya. Dating apps Gak sih. Itu relatif sama yang nggunain sih. Gue enggak. Biasa aja. Kan kalau misalnya dating apps itu kan. Tujuannya itu kayak aplikasi buat hubungan romantis gak sih? Bukan buat nyata temen gitu. Jadi kalau gue sih pribadi enggak bisa tuh. kalau pacaran atau dekat sama orang tuh dari bener-bener complete stranger tuh nggak bisa gitu. Jadi gue harus punya circle pertemanan dulu, setidaknya gue punya mutual friends lah dengan orang itu. Jadi kalau buat gue konsep dating app aneh. Kalau ngomongin secara konsep, Imo nggak, nggak ada salahnya konsep dating app ini. Maksudnya manusia ini di the bumi miliaran orang ya. Maksudnya kalau dipikirin secara logika, emang pasti wanita dan perempuan tuh pasti akan dapat pasangannya masing-masing. Tapi dengan dating app ini merupakan kayak cuma salah satu cara aja biar pasangan ini tuh saling bertemu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak ada salahnya konsep dating app. Ya worth it sih kalau misalnya kalian cari pengalaman baru. Apalagi corona gini kan susah tuh ketemu orang baru. Dan Tinder itu kayak ya, I got some friends kok dari Tinder, yang kayak main mabar ML, jadi temen curhat, kayak gitu-gitu. Worth it atau nggak dicoba? Ini kalau berdasarkan perspektif orang yang, kalau misalnya ngomongin perspektif orang yang lagi cari pasangan ya, worth it banget lah. Maksudnya gimana lagi mendapatkan platform yang ibaratnya menyediakan banyak pilihan ya. Banyak pilihan yang sesuai dengan kriteria kalian gitu. Balik lagi ke preferensi masing-masing. Tujuannya mau ngapain nih gitu. Kalau misalkan cuma mau nyari temen, ya boleh aja sih dicoba dating apps. Tapi aneh nggak sih dating apps tapi nyari temen gitu. Tapi kalau misalkan ya balik lagi sih ya boleh aja lah dicoba. Iseng-iseng lah iseng-iseng buat kenal temen baru kan. Kalau bener-bener nggak ada banget baru deh. Tapi kalau misalnya masih ada harapan nggak deh kayaknya. Download kali ya? Iseng nggak sih? Mau tahu, mau tahu. Kan siapa tahu. Itu sih. Aneh tapi ah bilang mau nyari temen tapi di dating apps. Selama ini ya. Ya tidak mengungkiri sih. Pasti ngeliat profile picture-nya dulu. Dan gambar-gambar yang ada sih. Terus baru bio-nya. Yang pertama foto pasti. Yang kita pertama lihat kan foto. Ada foto abis itu bio-nya. Yang ketiga biasanya kan pada ngasih lagu-lagu apa tuh yang mereka suka. Tuh aku ngeliatin banget. Kalau ada kata Lani atau ada kata artis-artis Taylor Swift gitu-gitu. Mungkin dari bio kali ya. Dari bio-nya dulu dong. Kan biasa kalian dari bio itu kan terdeskripsi tuh. Bagaimana background-nya dia. Mungkin ada pekerjaannya. Mungkin dia lagi masih masa studi gitu. Setelah itu mungkin foto kali ya. Wah jujur masih apa ya. Masih belum berani sih. Kalau gue hanya pengen juga. Dia hanya pengen ketemuan juga ya udah. Cus. Ya gak mungkin lah ya. Kalau misalnya kayak kita chat dalam waktu dekat gitu. Ibaratnya baru sebentar lah seminggu gitu. Mungkin udah ajak ketemu kan kayaknya gak mungkin gak sih. Soalnya kan kita. Ya kita kan juga harus melihat dulu ya. Udah komunikasinya gimana gitu. Apalagi yang kita mau ajak ketemu ini adalah strangers. Nah waktu itu gue pernah ketemu. Cewe di Tinder. Gue ngambil circle-nya. Masih disama-sama ajak gue. Ternyata dia temen TK gue pertama. Terus abis itu pas kita ketemuan. Dua kali ketemuan dia baru. Nyadarin kalau misalnya udah kenal gue nih. Oh ternyata lu Dimas yang TK itu. Yang sering ditungguin sama mamanya di dalam kelas ya. Iya bener. Terus gue malu. Akhirnya dia udah gak mau ketemuan lagi sama gue. Karena mikirnya gue anak manja. Ada yang horor. Ada yang sampai mau bayarin aku satu malam lagi. Ya aku mau pulang tuh dari Badung. Udah tuh staycationnya kan. Dah hura-hura udah healing. Terus tiba-tiba ada yang satu match nih. Terus dia bilang gini. Eh kamu kenapa mau pulang? Kita kan belum meet up. Terus aku kayak iya nih gak bisa. Udah deh sini hotelnya aku yang bayar semalam lagi. Kamu pilih mau kamar yang mana. Gak apa-apa. Kalau pengalaman gue sendiri. Gue main dating apps itu sampai di chat aja. Gak pernah sampai ketemu. Karena gue terlalu banyak gak denger cerita temen gue kali ya. Dan mungkin dari gue nya tuh emang gak cocok untuk main di dating apps gitu. Ya beberapa kalau misalkan dari circle sendiri. Paling ya cerita-ceritanya gak sampai kasusnya yang sampai mengarah ke kriminal gitu. Enggak sih gitu. Paling beberapa kayak. Sebenernya lebih ke lucu dan kesian sih. Kayak udah ketemuan. Tapi. Kayaknya gak sesuai ekspektasi gitu. Antara. Ada cerita antara temen gue yang. Ninggalin jadi udah liat dari jauh. Ternyata gak sesuai ekspektasi. Ditinggalin gak jadi ketemu. Ada juga temen gue yang ditinggalin gitu. Jadi kayak. Bener kayak cerita-cerita di tiktok. Di twitter tuh. Kalau misalkan udah. Janjian ketemuan izinnya ke toilet. Tapi gak balik-balik. Ada temen gue yang kayak gitu. Itu kesian gak sih? Banyak. Banyak sebenernya. Mungkin karena. Digunainnya untuk macam-macam juga kali ya. Misalnya waktu itu. Ini masuknya stereotype gak ya. Untuk taruhan ya. Di satu circle. Taruhan. Kalau kalah. Atau bisa dapet cewek dari aplikasi. Bisa dapet cowok dari aplikasi. Ya. Ngebanggain diri sendiri dalam circle. Sepertinya kayak gitu. Stereotipnya agak. Ada. Sisi negatifnya. Menurut gue. Stereotip negatif. Dari lingkungan sih. Pasti ada. Pasti dipikir. Ih apaan sih. Desperate banget. Kayak Tinder. Atau gak. Social yang lain. Orang bisa dapetin pasangan di dating apps. Itu bukan hal. Suatu hal yang aneh sih. Apalagi kalau ada temen yang kayak gitu. Ya udah. Ya. Berarti emang itu jodohnya dia gitu. Maksudnya. Nggak. Nggak. Nothing wrong. Nothing's wrong with it. Enggak sih. Malah keren. Kok bisa ketemu ya. Maksudnya kan. Kayak. Aku gak seberuntung itu. Temen-temanku tuh ada yang dapet. Tapi ya udah. Jatuhnya. Kebanyakan jadi temen. Waktu ada temen yang bilang. Ini aku dapet dari bumble. Eh dari Tinder apa bumble gitu. Kayak. Agak shock sih. Kayak. Wow. Bisa ya dapet. Gitu. Iya sih sebenernya. Iri sih jatuhnya. How come? Karena. Ya pengalaman gue. Gue gak pernah tuh dapet sampe se intense itu. Akhirnya mereka pacaran. Deketan. Kenalan sampe. Orantua mereka juga udah akhirnya kenalan. Kok bisa sampe sejauh itu. Secocok itukah mereka kenalan dari aplikasi. Banyak sih temen-temen gue yang. Pake dating apps. Bahkan ada dua. Orang temen gue yang. Ketemu pasangannya sekarang. Sampai menikah itu di Tinder gitu. Dan hubungan mereka. Baik-baik aja sih. Bahagia-bahagia aja. Udah. Udah beranak semua. Enggak ya. Biasa aja. Justru gue kayak penasaran gitu. Gimana sih. Flow lu untuk lu dapet pasangan tuh dari dating apps gitu. Jadi gak sampe yang kayak. Eh kok lu bisa sih. Dapet pasangan dari dating apps gitu. Tapi kita. Kalo gue kayak penasaran aja. Jadi gue bertanya dan. Support aja sih temen gue. Serem ya. Sebenernya itu sih. Sisi negatifnya dari application. Eh dating application tuh itu sebenernya. Dating app. Kalo misal digunain yang gak bener. Lo udah punya niat buruk. Ya jadi bakalan kayak gitu sih. Udah sering banget terjadi kasus penipuan. Bahkan ada pembunuhan ya waktu itu ya. Gara-gara. Menggunakan dating apps ini. Jadi ya itu bener-bener harus. Di filter. Dan ya balik lagi. Karena. Kalian sudah menyetujui. Terms and agreement. Menggunakan aplikasi itu ya. Harusnya. Kalian juga. Sudah paham lah konsekuensinya. Seperti apa. Gitu. Pendapatku. Just be more careful. Kayak gak salah kok. Lebih. Jauh berhati-hati. I mean. Kalo ketemu di real life aja bahaya. Bisa jadi bahaya. Apalagi via. Website. Eh salah. Dating apps. Pesan dan sarannya simple banget cuma dua kata. Safety first. Udah itu aja. Selamatan yang utama guys. Apapun itu. Mau seganteng apapun. Secantik apapun. Orang yang akan kalian temui gitu. Mau semenarik apapun. Menurut gue. Safety first sih. Gitu. Sama dipake akal sehatnya. Kalian harus pinter-pinter. Apa ya. Ngebaca kali ya. Menganalisa. Orang ini tuh kira-kira bener gak ya. Fraud gak ya dia. Dia ini fake gak ya. Nah itu. Kalo misalnya udah. Dari awal aja udah. Bau-baunya nih. Bau-baunya orang itu udah. Mengarahnya menjurusnya ke arah seksual. Atau apa. Better. Imo jauhin langsung. Jangan. Terlalu. Sering. Menggunakan. Datap. Karena. Better. Kita sosialisasi. Di lindungan kita aja deh.